Naya pun sampai di depan rumah yang sudah dibelinya Dan rumah yang dibeli Naya menghadap ke sawah pegunungan pohon-pohon yang indah Subhanallah, mama lihat pemandangan yang ada di depan kita begitu indahnya mama Ucap Naya dengan bahagia Oh iya Nay, aduh indahnya sejuk juga Nay Betah mama di desa Nay Naya dan ibunya menurunkan barang-barang mereka di kolbuntu Setelah membayar ongkos kepada sepir kolbuntu Naya dan ibunya menelai menata barang-barang dalam rumah Kita tetap barang-barangnya dengan rapi Nay Iya ma Satu jam kemudian, barang-barang mereka pun sudah tetap rapi Naya pun dan ibunya duduk lesehan di lantai Mah, Naya lapar nih Ini uang kes Naya pegang Satu juta rupiah Mama mau makan apa? Oh iya Nay Kita makan nasi tapi belum masak nasi ya Oh iya, siapa tahu disini ada yang jual nasi kuning Mama beli nasi kuning ya Nay Iya deh ma Tapi mama tahu di mana ada di sini yang jual nasi kuning Tahu Kalau mama nanya ke orang Tahu siapa Nay Ya nggak tahu lah kalau nggak nanya ke orang Makan mama baru disini Yaudah deh boleh Nggak apa-apa kan mama yang beli kan Sekalian mama kenalan sama orang-orang disini Iya nggak apa-apa Mana uangnya sini ke mamakan 100 ribu rupiah Soalnya Sekalian mau beli minum Nay Oh iya udah Ini mah uangnya Iya Mama cari penjual nasi kuning dulu ya Nay Iya mama Naya tidur Ibunya Naya pun keluar rumah Namun di kejauhan Ibunya Naya Melihat warga desa Sedang ngerumpi Lalu mereka memandang ke arahnya Dengan tetapan aneh karena memandang orang asli Aduh Banyak yang ngerumpi Banyakan Kalau banyak kan begitu mah Malu kenalanin juga Nanti ah kalau mereka udah nggak ada Sekarang masuk lagi ke rumah deh Ibunya Naya pun masuk lagi ke rumah Kenapa mah balik lagi ke rumah Banyak orang Nay Banyak yang ngerumpi Memangnya kenapa kalau banyak yang ngobrol mah Kan mama mau sekalian kenalan sama mereka Kalau mama penduduk baru di daerah ini mah Tapi Bagaimana kalau mereka pada jurnas Nay Ah mama gak mau digosipin Kan orang kampung megening Kebanyakan Kalau ada orang asing Besok diomongin Tidak semua orang kampung suka ngosip mama Yaudah deh mah Nanti aja ke barungnya Oh iya mah Tadi malam Kita kan dikirim negasari Oleh bu Alya Tetangga kita Waktu di Bandung mah Yuk makan lagi negasarinya Kan kemarin dikirim 15 biji Nah Sisa Ini nih Ada 3 biji nih mah Lumayan lah Buat mengejar perut mah Iya ya Lumayan deh Nay Sudah deh Kita makan negasari dulu Oh iya beres mah ada Nay Mie instan ada Makan yang ada dulu deh Petang telah tiba Cakrawala telah gelap Ibunya Naya Berdiri di teras rumah Nay Mama pengen telur deh Nay Sama kopi Mama cari barung dulu ya Tapi sekarang mah Sudah pukul 21 mah Gak apa-apa Mungkin kalau jam segini Sudah gak ada yang ngerumpi Mama cari barung dulu ya Nay Tunggu ya Oh Yaudah deh mah Hati-hati Ibunya Naya Yang bernama Ica itu Berjalan Menyusuri Perkampungan Pada malam hari Tuh kan Kalau jam segini sepi Gak ada yang ngerumpi Ica berjalan Semakin jauh Mencari warung daerah situ Loh Mana warung ya Kok dari tadi jalan Belum kelihatan warung Tapi aku akan mencarinya Karena aku ingin kopi Karena sudah berjalan begitu jauh Ica pun Melewati jalan yang kanan kirinya Hutan yang gelap Loh Kok malah ke daerah hutan gini Ah mungkin di depan ada warung Berjalan Berjalan Terus berjalan Tenang Ucap Ica Walaupun jantungnya berdebar kencang Ica pun merasa merinding Karena suasana begitu gelap Mencekam Setelah lama Menyusuri jalanan sepi Yang kanan kirinya hutan Ica pun Melihat Rumah warga Dan lampu terang menyala Nah Alhamdulillah Rabila Alamin Nyampai ke perkempungan juga Lalu Ica pun berjalan Bulak belok Namun Ica pun sadar Kalau dirinya tersesat Dan lupa jalan pulang Ica pun cemas Aduh Lupa lagi jalan pulang ini Dari kejauhan Ica melihat warung Nah Alhamdulillah Rabila Alamin Ada warung Ica pun berjalan Mendekati warung itu Dan Pemilik warung itu Adalah Kakek berumur 75 tahun Muntun Ucap Ica Eh Mangga Iya bu Mau beli apa Eh Aki Jual Kopi sama telur Oh Kopi Sama Telur Telur Ada Oh Ngomong-ngomong Ibu Teh Dari mana Kok Aki baru lihat ya Ini Saya pindahan dari Bandung Pindah tadi Oh iya Oh iya Oh iya Eh Abah Aki ya Saya manggilnya Ya Terserah ibu aja Mau Abah Mau Aki Mau A-A juga boleh Eh Masa ada Aki-Aki Ada panggil A-A Oh iya Saya ini Laki tersesat ya Aki Di mana rumah saya ya Di mana rumah saya ya Ucap Ica dengan cemas Namun lelaki tua itu malah kaget Aduh Mana Iya Mana saya tahu Di mana rumah ibu Lihat ibu aja Lalu kali ini Ucap Aki-Aki Berserah tertutup itu Saya itu tersesat Dan tak tahu arah jalan pulang Tadi saya itu Cari warung Cuma lupa lagi jalan pulang Gimana ya Terus RTLWnya berapa Rumah ibu Di RTLW berapa Gak tahu Sedangkan Naya di rumah gelisah Karena Ica sudah lama Keluar dari rumah Aduh Mama kok lama ya Ke warungnya Naya keluar rumah Dan berjalan Menyusuri Berdesahan Dan kebetulan Naya berpapasan Dengan Pak RT Di daerah situ Pak Maaf Mau tanya Apakah bapak Melihat ibu saya Pak RT Tanpa kaget Ibu kamu Maaf Saya enggak tahu Ibu kamu Cerir-cerirnya Bagaimana Ada matanya Ada hidungnya Ada bibirnya Pak RT pun Bingung Kalau cerir-cerirnya Begitu Kayaknya hampir Semua orang punya Coba sebutkan Coba sebutkan Ciri-cerir yang lain Dan BTW Bapak RT juga Oh iya Kenalkan saya RT ya BTW Neng juga Saya baru pertama Lihat Oh iya Oh iya Maaf Oh bapak Pak RT ya Saya pindahan Dari Bandung Pindah Terdipagi Dan barusan Ibu saya keluar Pamit Mau Beli telur Sama kopi Oh gitu ya Apa Ibu mau bawa KTP Bawa sih Tapi KTP Dari Bandung Ya Kalau gitu Masih susah Nyerinya Oh iya Gini deh PRT Kalau warung Di daerah sini Dimana ya Karena kan Ibu saya Ke warung ya Siapa tahu Dia ada di warung Oh Kalau warung Yang buka jam segini Warung Abahkuang Tuh Masih buka Segini Oh Kalau begitu Maaf Pak RT pun Maaf Antarkan Saya ke Warung Abahkuang Itu Siapa tahu Ibu saya Ada di sana Oke Kalau begitu Oke PRT antar Lalu Nyeri dan Pak RT pun Berjalan Setelah Lama berjalan Mereka pun Sampai di warung Abahkuang Dan betapa Bahagianya Nyeri melihat Ica Namun Ica sedang menangis Terseduh-seduh Mama Eh Naya Naya Mama Tersesat Alhamdulillah Irbilalamin Untung kamu kesini Nay Kok kamu tahu Mama ada disini Ini loh Mah Pak RT Ngantar Naya Kesini Oh Makasih Pak RT ya Iya Oh jadi itu Ibu kamu Neng Iya Pak RT Iya Aki Tegan Kaget ya Tiba-tiba Ada ibu-ibu Gitu ya Bilang Tersesat Terus Nangis-nangis Disini kan Aki Jadi kaget Gitu loh Eh Apa sih Aki Harusnya Aki itu Bilangnya Neng Ke Ke saya Secara Kan Aki itu Dah Yang anaknya Yang itu